Musibah kebakaran yang terjadi di kampung Melayu Ganggaruda RT05 pada Sabtu lalu mengundang kepedulian banyak pihak, termasuk pemerintah kota Banjarmasin. Wali kota Banjarmasin Ibnu Sina selasa pagi menyerahkan sejumlah bantuan kepada para korban yang rumahnya hangus terbakar. Wali kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan bantuan tanggap darurat ini berupa sandang, pangan serta peralatan dapur guna meringankan beban para korban. Sementara bantuan berupa dana tunai belum bisa langsung diberikan karena harus melalui mekanisme yang ada. Jadi pertama ini untuk tanggap darurat, untuk kebutuhan dasar, standar bantuan kita di BPD, ada kebutuhan rumah tangga, lain sebagainya. Kemudian kalau untuk yang bantuan dana itu biasanya diakumulasikan, ya tidak bisa langsung hari ini karena memang ada mekanisme yang harus kita jalankan dan sementara itu tidak ada dana talangan. Jadi mereka kadang-kadang per semester baru dikasihkan semua. Seperti tahun tadi kan, akhir tahun baru bisa saya serahkan semua. Kepada warga, wali kota Banjarmasin Ibnu Sina menghimbau agar selalu berhati-hati dalam menggunakan api dan sejenisnya. Berusaha untuk mencegah agar peristiwa ini tidak akan terulang kembali. Nusibah kebakaran ini sendiri terjadi pada Sabtu lalu meluluh lantakan sedikitnya lima buah rumah milik warga. Dari kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Randinaka, Marlianti Ulpah, Banuatipi.com melaporkan. Yang kami serahkan termasuk panggungnya juga.